Buat para pecinta kucing siap-siap merinding, lihat nih kutu di kucing ini banyak banget kan, kalau udah sebanyak ini gak cukup hanya dengan grooming ya, ada 2 tips basmi kutu sampai tuntas, yang pertama basmi kutu di badan kucingnya dengan cara pakai tetes kutu dan grooming, yang kedua basmi kutu yang udah nyebar di rumah, nah ini nih yang paling penting nih karena penyebaran utama itu ada di lingkungan rumah, kalau saya sih setiap hari bersihin rumah pakai vakum cleaner dan semprotan kutu himusi Tinggal semprot aja di semua tempat yang biasa ditempatin sama kucing, bisa di kasur, sofa, kandang, karpet, dan setiap sudut rumah, setelah penyebrotan kucingnya dijauhin dulu ya, sampai nunggu kering supaya gak kezilat, ini siaman buat kucing, bisa dipakai juga di badan kucing yang kutuan parah, caranya tinggal semprot ke kapas, terus basuh ke badan yang ada kutunya, buat yang kulitnya gatel-gatel karena digigit kucing kayak saya, harus banget bersihin rumah pakai semprotan ini Bisa dicek di Shopee sama Tokped ya